Nyetipan putih, rambutku, terapakah lukur teras maku Dan sayang-sayangku sekalian, tentunya masih banyak sekali mereka-mereka yang membutuhkan pertolongan kita di luar sana Dan siang hari ini kita sudah kedatangan seorang anak laki-laki yang lucu yang usianya 4 tahun ya ibu ya Dan saat ini sekarang sudah berjuang melawan tumor paru-paru Dan ada Syahdan dan Ibu Santi yang sudah bersama dengan kita, selamat siang Selamat siang Halo, hai Syahdan Selamat datang di NET Hai Chaya, apa-apa Jadi ibu boleh diceritain gak ini sebenarnya Syahdan kenapa ini ibu? Gak apa-apa Mungkin kita pengen mengajak pemirsa santai untuk sedikit mengetahui riwayat syahdan Syahdan, seperti syahdan Gak apa-apa ibu? Dari usia 2 tahun kalau nggak salah ya tadi saya baca Dari usia 2 bulan Oh sakitnya dari usia 2 bulan Ketauannya gimana ibu waktu itu? Dia itu biru Membiru? Iya Apakah demam dulu awalnya? Iya demam dulu Terus dia batuk Lama-lama sesak Berat badan juga Turun Turun Karena saya kan baru pertama anak Jadi gak ngerti Maaf, waktu demam yang cukup tinggi sampai akhirnya ada kondisi lain itu ibu langsung cepat bawa ke dokter atau? Enggak Oh jadi ibu masih berobat di rumah gitu ya? Iya, karena saya belum punya jaminan kesehatan Oke Ibu untuk meningkat waktu ibu Jadi ini sudah di Operasi ini Waktu umur 8 bulan Dia paru-parunya rusak Di angkat sebelah yang kanan Terus waktu 2000 Kan dia kritis 3 bulan Dia ditrakespomi Di bolongin Karena dia gak bisa Napas lewat tidur Jadi? Jadi dia bernapas lewat tenggorokan Nah pemirsa sayang Yang tengah menyaksikan Good People Dan sedang berkenalan dengan Syahdan Yang kita minta kita lakukan sama-sama siang hari ini adalah Untuk menggalang dana Karena Syahdan pengen operasi Ya ibu ya Operasi apa nih yang akan kita minta pemirsa untuk ikut serta berdonasi di kitabisa.com Dia ada tumor di paru-paru Kemarin sudah diangkat Ternyata dia tumbuh lagi Oh tumbuhnya sudah pernah diangkat dan tumbuh lagi Jadi sudah ada tindakan yang dilakukan untuk mengatasi Waktu umur 8 bulan itu kan sudah diangkat Tapi ternyata memang masih perlu ada tindakan lainnya ya Iya jadi ini kalau boleh dilihat ya Maksudnya Syahdan masih Ini semangat sekali ya bu ya orangnya ya Ada penyesuan untuk menggunakan alat Karena Syahdan tidak bisa bernafas dengan paru-paru itu Sulit gak bu buat Syahdan? Pertama dia ngatuh suara Sekarang sudah dioperasi di tenggorokan yang 4 kali keluar suara Jadi untuk komunikasi sama teman-temannya itu susah Jadi sekarang kan emang ada suaranya tapi harus ditutup Oh jadi ditutup baru bisa berbicara keluar suaranya Ibu supaya pemirsa bergerak cepat ini untuk membantu kita mengumpulkan uang operasi untuk Syahdan Perlu biaya berapa bu untuk operasi tumor parunya Syahdan? 350 juta 350 juta? Oh 350 juta Dan untuk bantuan yang sudah didapatkan saat ini Ibu mendapat bantuan Yang dimana kak ya? Saya tinggal di RHI Di RHI Maaf suami ayahnya Syahdan Sudah tidak ada Single parent Ibu perempuan yang hebat sekali Kita berikan lukang dulu dong untuk itu Baiklah Baiklah Ibu sekarang Ibu sendiri sekarang Terus kemudian mengurusi Syahdan sendiri ya Iya Apa yang mungkin bisa Ibu bagi sama kita disini Apa yang ingin Ibu sampaikan? Buah Buat teman-teman saya Ya Tetap semangat Walaupun kondisi anak Tidak seperti anak yang lain Kita harus sabar Itu buat teman-teman sayang Katanya ya Dan pemirsa sayangku Keberadaan dari ayah Syahdan ini Sudah tidak bisa bersama dengan keluarga pecinta Karena sudah kembali berpulang kepada sang pencipta Dan saat ini Ibu harus berjuang sendiri Untuk bisa menuju kesembuhan Buat Syahdan Untuk ada tindakan operasi lagi Atas Keadaan yang sedang diterima Atau dijalani oleh Syahdan saat ini Dan saat ini Pemirsa sayang-sayangku Perlu kita informasikan kepada Anda Bahwa Sudah terkumpul 5,6 juta rupiah Dan masih dibutuhkan biaya Untuk mencapai 350 juta rupiah Untuk tindakan atau operasi Yang harus dilakukan buat Syahdan Ibu, di sisa waktu yang kita miliki Saya penasaran Karena sekarang Tenggorokannya Syahdan Kondisinya bolong gitu Itu mengganggu Kalau dia makan, minum gitu Iya Jadi makannya gimana? Dia suka tersedak Suka tersedak? Iya Kalau mandi dia gak bisa Harus lewat depan dari belakang Karena alatnya terpasar Iya Oh jadi itu alatnya terpasar terus Gak lepas-lepas ya? Gak bisa Kalau terlepas dia langsung sesak Dan biru Jadi sederhananya Syahdan itu Napasnya melalui lubang Yang ada di tenggorokan? Nanti kita pasti berharap Bahwa tindakan operasi itu Akan tetap dan bisa berjalan ya Ibu Setelah itu berjalan dengan sangat baik Sudah cukup sampai disitukah Kondisi Syahdan bisa kembali Seperti anak yang lain? Atau akan ada tindakan-tindakan lain Untuk menyempurnakan Kondisi Syahdan Setelah operasi nanti Yang akan dijalanin Iya setelah operasi nanti Kan di hidung juga ada Nanti beroperasi Paling nanti kalau dia misalkan Udah kuat bisa ditunggu Mudah-mudahan bisa kembali Seperti sedia kalah Seperti anak-anak lainnya Oh jadi setelah di operasi Kalau dia sudah kuat Tenggorokannya bisa ditutup gitu ya Baiklah sayang-sayang Untuk Anda yang ingin Terketuk pintu hatinya Apalagi mengetahui keberadaan Syahdan saat ini Hanya hidup bersama dengan Ibu Tercinta Anda bisa mengunjungi Kitabisa.com Slash RHI Untuk Syahdan Dan kita terus akan buka Live donasi Karena berapa pun jumlahnya Sekali lagi Pasti akan sangat bermanfaat Untuk Syahdan dan Ibu Santi Ibu Santi terima kasih banyak Untuk Syahdan Buat terus Ibu Buat Syahdan semangat ya Syahdan Sepuluh juta setiap hari Jadi setiap hari Saksikan net Dari jam tiga Sampai jam empat Kita pamitkan Sampai ketemu lagi di Sayang Santai Sampai siap Bye Bye Sampai jumpa Sampai jumpa